Rahasia Hiyolo Kemala Jilid 30. Sekalipun suaranya amat pelirih, tapi dengan tenaga dalam B.E. Suyok yang begitu sempurna, tentu saja bisikan tersebut tak dapat mengelabungi dirinya. Tidak tahu aturan segera makinya dengan muka kaku, pingin digebuk sambil menjulurkan lidahnya cepat-cepat si Yau Tian mengungkam. Ho Ain Leong tertawa, katanya pula, dayangmu jardik dan menyenangkan, bicara secara belak-belakan semacam itu justru mencerminkan keakraban hubungan di antara kita, menganggap semua orang sebagai anggota keluarga sendiri adalah kejadian yang sangat baik, kenapa musti kau marahi benarkah ucapanmu itu muncul dari hati yang jujur tiba-tiba B.E. Suyok mendesis dingin. Anak muda itu segera berpikir, wah, jangan-jangan ucapanku itu kembali sudah menimbulkan kegusaran hatinya dengan senyuman yang tidak berubah, ia menyahut, memangnya kau anggap aku cuma berpura-pura? B.E. Suyok segera mengawasi raut wajahnya dengan serius, ia temui pemuda itu tetap tenang dan sama sekali tak nampak kepura-puraannya, ini membuat darat tersebut menghela nafas. A. I. Sayang aku merupakan ahli waris suhu demikian pikirnya, itu berarti sepanjang hidup aku tak bisa melumarkan sikap permusuhanku dengan keluarga Hoa, A. 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 Aku, I. A. A. Sudahlah begitu sudah mengambil keputusan, A. Dia pun tertawa dan berkata, kalau Tohengka sudah berkata demikian, jikalau dayang-dayang itu sampai kurang ajar, jangankah salahkan diriku yang kurang ketat mendidik mereka, ternyata kali ini darat tersebut menyebut dirinya dengan sebutan aku dalam tingkat kedudukan yang sederejat dengan Hoa Inliong dan tidak memakai kata aku dalam tingkatannya sebagai seorang kau cu, tentang hal ini Hoa Inliong dapat memahaminya. Tadi kembali pemuda itu dibuat terkesima oleh senyum manis B. W. E. Suyok yang memikat hati, kecuali menatap gadis itu dengan pandangan tertegun di atas atau apa yang mesti dilakukan. Apalagi di hari-hari biasa, B. E. Suyok memang tersohor karena dingin dan ketusnya, maka senyuman tersebut ibaratnya gunung salju yang tiba-tiba meleleh, membuat udara jadi hangat dan bunga pun bersemi kembali, sungguh bertolak belakang jika dibandingkan dengan senyuman dinginnya yang mencekat hati. Sebetulnya B. E. Suyok memang seorang gadis yang cantik jelita, kecuali Choa Wiwi, rasanya di dunia ini sukar untuk menjumpai gadis secantik dia, ditambah lagi di hari-hari. B. Biasa gadis itu jarang tertawa dan selalu bersikap dingin dan ketus, maka senyuman cerah yang menghiasi wajahnya sekarang boleh dibilang suatu kejadian yang langka. Tak heran kalau sepasang metohoa in liong melotot dengan terbelalala, seakan-akan diakwatir kalau rejeki itu akan segera lenyap sebelum dinikmatinya, ini membuat cawan arak yang sudah hampir menempel di bibir pun tiba-tiba terhenti di tengah jalan. B. E. Suyok sama sekali tak bergerak, seolah-olah memang memberi kesempatan bagi anak muda itu untuk mengamatinya sampai puas, kemudian ujarnya dengan lembut, seandainya dalam keadaan demikian kulancarkan sebuah serangan maut, aku rasa kau pasti akan mampus dan menjadi setan yang kebingungan hoa in liong meneguk habis isi cawannya, lalu tertawa. Tahu kah kau, bahwa di hari-hari biasa bagaimana pandanganku mengenai kematian? Itulah merupakan ciri khas dari tabiat aku hoa yang ee ee, bicara baik-baik, kenapa menyinggung lagi soal-soal yang tak menyenangkan hati tegur bui E. Suyok dengan alis berkenyit. Mendengar itu, hoa in liong lantas berpikir, beberapa hari yang lalu engkau masih berniat mengambil nyawaku, tapi sekarang malah berkata demikian. Sungguh bikin orang merasa tidak habis mengerti maka sambil tersenyum, ia cuma membungkam dalam seribu bahasa. Menyaksikan anak muda itu hanya membungkam, B. Suyok berpikir sebentar lalu ujarnya lagi, A. 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 I. Kalian bangsa laki-laki sejati, kaum orang-orang gagah, yang diutamakan adalah jiwa yang tinggi dan semangat berkorban yang menyala-nyala, Mati dalam pertempuran tentunya merupakan harapanmu bukan hoa in liong tersenyum, tidak, gagahnya sih memang gagah kalau gugur dalam pertempuran, namun itu bukan apa yang kuharapkan kalau begitu, tentunya kau berharap bisa mati dengan tenang di atas pembaringan B. Suyok kembali tertawa. Ah, tidak. Itu mah terlalu biasa dan umum kata anak muda itu sambil menggeleng. Ini bukan, itu juga bukan, aku jadi ogah untuk menebak lebih lanjut seru B. Suyok sambil cemberut. Hoa in liong tertawa tergelak. Padahal B. Suyok sudah tahu kalau pemuda itu bermaksud bahwa mati di tangannya adalah kematian yang paling diharapkan, Cuma ia pura-pura berlagak pilon, seakan-akan tidak mengerti soal itu. Demikianlah perjamuan dilanjutkan diiringi gelak tertawa serta pembicaraan-pembicaraan yang santai, dipandang dari luar ruangan yang laki-laki adalah pemuda yang tampan yang perempuan adalah gadis cantik, Padahal hakikatnya mereka lebih mirip sepasang kekasih daripada musuh besar yang siapa melangsungkan dua maut. Kejadian seperti ini lebih-lebih mencengangkan ketiga orang dayang dari B. Suyok, pikir mereka hampir berbareng, di hari-hari bisa nona selalu bersikap dingin dan kaku terhadap siapapun juga, Ia sebetulnya Hoa In Leong adalah seorang sahabat kah? Ye-a-a, benar. Tampaknya dia adalah sahabat karib nona minum arak wangi didanting dari secantik bida dari Hoa In Leong, Ye-a ama bok Ye-a terpersona hampir saja ia melupakan Coa Wiwi yang datang bersama dengannya tapi entah bersembunyi di mana oh ye-a, Adikku demikian pikirnya kemudian, ia semiunyi di mana sekarang? Wah, kalau adegan semacam ini sampai terlihat olehnya, Udah pas tidak akan tak senang hati tanpa terasa ia berpaling dan memandang keluar ruangan, Tampak malam hari sudah menjelang tiba, kegelapan menyelimuti seluruh hangkasa, Hanya lentera keraton yang mentereng menyinari ruang tersebut, Dalam suasana begini, mungkin sulit bagi mereka untuk menemukan tempat persembunyian Coa Wiwi yang bersembunyi di luar justru dapat menyaksikan semua adegan tersebut dengan terang. Melibat pemuda itu celingukan kesana kemari, Dwee Suyok meletakkan kembali cawanya ke meja lalu tegurnya, Persoalan apa yang membuat engkau gelisah dan gugup tak karuan? Oh, ada seorang kiam pun berjanji dengan aku untuk bersua tengah malam nanti, tempatnya di kota Kim Leng, Tapi sekarang masih terlalu pagi, lebih baik kita minum arak dulu kata Hoa In Leong berbohong. Oh oh oh, Dwee Suyok tidak mendesak lebih jauh, Aku dengar ibumu adalah seorang perempuan yang tercantik dalam dunia persilatan. Tiba-tiba ucapannya berhenti di tengah jalan. Dengan wajah tertegun Hoa In Leong menengok ke arahnya, Ia melihat gadis itu sangat sedikit minum arak, Sejak perjamuan diselenggarakan sampai kinipun ia baru minum 2-3 cawan sekalipun tenaga dalamnya sempurna Tapi mukanya toh bersembuh merah juga, Tapi hal ini justru menambah kecantikannya. Diam-diam Hoa In Leong menggelah napas panjang, Pikirnya, sekarang hubungan kami begini intim tapi sebentar lagi mungkin akan bentrok dan bertarung, Apakah hal ini tidak? Karena kesal, sekali teguk dia menghabiskan isi cawannya. Buru-buru si Yau Kian penuh lagi isi cawannya itu, Hoa In Leong mengangkat cawan kemudian berkata, Ibu sering berkata, Bagi seorang perempuan yang penting adalah budi yang luhur, Soal kecantikan tak lebih cuma urusan sampingan tak boleh hal ini terlalu dipersoalkan Bu E. Suyok tertawa ringan. Watak ibumu yang begitu tulus dalam cinta, Begitu tulus dalam memegang kebenaran sendiri, Sudah lama ku kagumi padahal sekalipun tak biat pek hujin lembut dan halus pada saat ini, Sebelum berkenalan dengan Hoa Tian Hong, Dia juga terkenal karena bengis, binal dan sukar diatur, Sejak mencintai Hoa Tian Hong lah yang watak itu pelan-pelan berangsur membaik. Dalam hal ini Hoa In Leong kurang begitu mengetahui, Tapi Bu E. Suyok mengetahuinya dengan jelas, meski demikian. Dalam keadaan seperti ini tentu saja dia tak akan membantah perkataan dari Hoa In Leong itu. Maka setelah berhenti sebentar, Kembali ujarnya, Berbicara soal keluaran Budi, Adik dari keluarga Hoa yang mendampingi dirimu selama ini kan beratus kali lebih baik daripada aku, Berbicara soal kecantikan pun dia menang daripada aku lantaran Siobdi dan Siokian sudah ikut menimberung, Dan tinggal Siobling seorang yang membungkam, Ia merasa tak bisa tutup mulut terus, Tiba-tiba selanya, Nona adalah gadis yang paling cantik di dunia ini, Dayang dari keluarga manakah yang bisa menandinginya pada dasarnya Hoa In Leong memang suka dengan beberapa orang Dayang yang lincah dan pintar itu, Maka dilihatnya BWS Suyok bermaksud mengumbar bahwa amarahnya, Dengan cepat yang menimberung. Eeeh, bukan kahkah sendiri yang bilang bahwa kita semua adalah orang sendiri? Jangan ditegur, Aaaai BWS Suyok menghela nafas, Sejak kecil aku sudah hidup menyendiri, Tiada kawan bercak, Tiada rekan berbicara, Hanya beberapa orang Dayang itulah yang selalu menemani aku, Hingga akhirnya terdidiklah keadaan yang tak tahu aturan seperti sekarang ini, Aku harap janganlah kau tertawakan keadaanku ini dari perkataan tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa detik itu dia hanya menganggap Hoa In Liyong sebagai sahabat karnya, sebab kalau tidak, pun wataknya yang angkuh tak mungkin ia bersedia mengucapkan kata-kata seperti itu. Melihat itu Hoa In Liyong lantas berpikir, dia menemani aku dengan perasaan hati yang tulus, sebaliknya aku masih berjaga-jaga tiga bagian, ai, kalau dipikirkan kembali, sikapku ini sungguh memalukan, sebenarnya ia hendak menghibur dengan beberapa patah kata, tapi Bwe Suyok sudah keburu berkata, kau tak usah menghibur diriku, sebab sekalipun kau hibur belum tentu ku turuti, Dan aku pun belum tentu akan menerimanya dengan senang hati habis berkata ia menghela nafas panjang, mukanya tampak amat sedih. Hoa In Liyong tahu, dihibur pun tak ada gunanya maka setelah berpikir sebentar sambil langkat cawan dia berkata sambil tertawa, bunga sakura yang tumbuh di lembah justru menyiarkan bau yang harum semerbat, Siapa orang yang tak suka dan menyenanginya beberapa patah kata itu memasuhah hingga kesanubaribwe Suyok, membuat gadis itu kegirangan, sambil tersenyum segera pujinya, engkau memang pandia sekali berbicara. Hoa In Liyong tertawa. Tidak kau makil lagi diriku ini sebagai orang yang pintar mencari muka, memuakan dan menjemukan sementara pembicaraan masih berlangsung, tengah malam pun sudah lewat. Hoa In Liyong yang teringat kembali janjinya dengan Goan Ching Kaisu, tanpa merasa melongo keluar ruangan, sebenarnya dia ingin mohon diri, tapi merasa juga bahwa Keadaan seperti ini sukar dijumpai lagi dalam kesempatan lain, maka ia jadi sangsi. Melihat itu, Wee Suyok tertunduk dengan wajah sedih. A-a-a-ai, sebentar kau akan pergi, bila kita bersua lagi di kemudian hari, suatu pertarungan sudah pasti tak akan dihindari lagi pada dasarnya Hoa In Liyong adalah seorang pemuda yang romantis, Dia ikut merasa sedih juga setelah mendengar perkataan itu, bibirnya bergetar seperti hendak mengucapkan sesuatu, namun tak separah kata pun yang sanggup diutarakan keluar. Wee Suyok berkata lebih jauh, waktu itu kau tak usah berbelas kasihan kepadaku dan aku pun tak akan melepaskan setiap kesempatan yang ada untuk membinasakan dirimu, Sampai waktunya aku harap kau jangan menyalahkan diriku yang tidak berbelas kasihan lagi Nonas Yau Peng segera menyesal, berbicara baik-baik kenapakah singgung lagi soal bunuh-membunuh yang tak sedap didengar Yaa, pikir Hoa In Liyong, kalau aku disuruh bersikap kejam kepadanya jelas hal ini tak mampu kulakukan dia bangkit berdiri lalu menjurah, katanya, aku, ia merasa tak ada perkataan lain yang bisa diutarakan, maka sesudah berhenti sebentar lanjutnya. Semoga dalam perjumpaan kita di kemudian hari akan sama seperti malam ini. Kau jangan bermimpi di siang hari bolong tukas Wee Suyok dengan wajah berubah. Ujung bajunya segera dikebaskan dan bangkit berdiri lalu tanpa berbicara sepatah kata pun sambil membawa tongkat kepala setanya, ia putar badan dan menuju ke ruang belakang. Dalam detik yang amat singkat itulah, Hoa In Liyong sempat menyaksikan matanya yang jeli itu berkaca-kaca, dia tawa taknya yang angkuh menyebabkan gadis itu enggan membiarkan orang lain mengetahui kepedihan hatinya, maka ia mengambil keputusan untuk berlalu dari situ. Padahal, meskipun dia yakin kalau memahami perasaan gadis itu, namun perasaan seorang perempuan lebih dalam dari dasar samudera, toh ia tak berhasil juga untuk mengikuti perubahan hati dari BWS Suyok, apalagi sebentar bersikap bersahabat, sebentar lagi bersikap permusuhan, ini membuat pikirannya jadi pusing tujuh keliling. Nona tiba-tiba Xiaobi berteriak, lalu mengejar dari belakangnya. Dengan mendongkol Xiaobeng juga meletakkan poci araknya keras-keras ke atas meja, lalu mendengus. HMM. Percuma kami layani dirimu selama hampir setengah harian lebih, akhirnya kau juga bikin Nona kami jadi marah-marah selesai menggerutu, dia ikut berlalu dari ruangan itu. Sementara Hoa Inliong tertawa getir, Xiaobian yang ada di belakangnya telah berkata, Hoa Kongcu, asal kau tetap tinggal di ruangan ini sampai bertemu lagi dengan Nona kami. Berarti pula tidak sampai perjumpaan di lain waktu, dengan demikian toh kalian juga tak usah saling bermusuhan lagi Nona Cilik ini lucu amat pikir Hoa Inliong meski polos dan lucu, tapi ia memang berniat baik. Maka sambil memutar badan ujarnya, aku masih ada urusan penting yang mesti diselesaikan dahulu, aku tak bisa sepanjang masa tetap bercokol terus di sini tapi kau toh bisa kembali lagi ke sini. Seusainya menyelesaikan urusan-urusanmu itu seru Xiaobian sambil mencibirkan bibirnya. Hoa Inliong tertawa geli, dibelainya rambut dayang itu dengan halus, kemudian dengan langkah lebar berlalu dari ruangan itu. Xiaobian tertegun, dia seperti mau memburu anak muda itu, tapi niat tersebut kemudian dibatalkan kembali dan dia pun berjalan menuju ke ruang belakang menyusul rekan-rekan lainnya. Sementara itu Hoa Inliong telah berjalan keluar dari ruang tengah, sepanjang jalan meski dia bertemu kawan jago dari Kiu Imkawanehnya ternyata mereka tidak menghalangi jalan perginya ini menyebabkan hatinya tercengang. Ah 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 ah! Masa kau bisa lolos dengan selamat dari perkampungan ini tanpa hadangan demikian pikirnya. Dengan kewaspadaan yang tinggi, ia ambil kipasnya dan berjalan keluar halaman dengan langkah lebar, demikian santainya pemuda itu berlalu lalang seolah-olah sedang berjalan di rumah sendiri saja. Ketika hampir tiba di pintu gebang, tampaklah huantong kurus jangkung dan lekiwit yang butat dengan memimpin belasan jago Kiu Imkaw sedang berjalan-jalan di sebelah samping pintu, tanpa terasa ia lantas mengguman. HMM, kalau dilihat dari sikap mereka, tampaknya pertarungan tak bisa kuhindari lagi pada malam ini, sekalipun ia tak takut menghadapi pertarungan tersebut tapi cukup membuat hatinya risau terutama sampai sekarang Coa Wiwi belum kelihatan juga batang hidungnya, ini membuat anak muda itu makin tercengang. Dalam waktu singkat dia sudah tiba kurang lebih tiga kaki di hadapan lekiwit sekalian. Terdengar lekiwit berkata, Hoa Yang, seandainya kau cu kami tidak menurunkan perintah untuk melepaskan dirimu pergi karena khawatir dicertawakan orang karena menganiaya musuh di rumah sendiri. Heeh, 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 malam ini juga pun Tiam Chu pasti akan bikin kamu bisa datang tak bisa pergi dengan selamat Hoa Inliong tidak lantas emosi, dia berpikir. Meskipun Dwee Suyok beralasan, tapi sudah pasti ia berniat untuk melindungi aku dari ancaman anak buahnya. Padahal orang Kiu Imkau terkenal kritis pikirannya dan cerdik, masa mereka tak bisa menduga sampai ke situ? Kendatipun aku tidak mengharapkan hal ini, tapi maksud baiknya itu perlu kusimpan di hati entah haruskah merasa terkejut atau gembira untuk sesaat dia malah berdiri tertegun. Terdengar Hoa Inliong berseru kembali dengan nada mengejek, bocah keparat, setelah dikasih peluang untuk hidup, kenapa tidak cepat-cepat enyah dari hadapan kami? Meskipun Hoa Inliong tahu bahwa mereka berniat jahat, tapi lantaran ada perintah dari Dwee Suyok maka diusahakan untuk memanasi dulu hatinya agar kalau sampai terjadi pertarungan nanti tanggung jawabnya bisa dilimpahkan ke pundak pemuda itu. Hoa Inliong bukan orang bodoh, sudah barang tentu ia memahami pula isi hati musuhnya, maka dengan rasa mangkel bercampur marah ejeknya dengan sinis, kalau mau berkelai hayo cepat turun tangan buat apa mesti banyak cincong kipasnya dimasukkan ke dalam saku, kemudian dengan langkah lebar maju ke muka. Lekiewicz juga mendongkol ketika melihat sikap angkuh dan sinis dari lawannya sambil mendengus dingin telapak tangan kanannya segera diayun ke muka siapa melancarkan serangan, tapi niat itu segera ditahan kembali. Bajingan cilik dari keluarga Hoa demikian teriaknya, boleh saja kalau ingin berkelahi, tapi kaulah yang mesti memikul tanggung jawabnya. Aaaaah, cerwet betul kamu ini bentak Hoa Inliong. Telapak tangannya tanpa sungkan-sungkan langsung dihantamkan ke arah dada Huan Tong sebagai pemuda yang cerdik, dari lirikan maco Huan Tong yang cilik segera diketahui bahwa musuhnya berniat melancarkan sergapan, maka dia memutuskan untuk turun tangan lebih dahulu. Huan Tong dibikin kaget bercampur marah oleh sikap anak muda itu, sambil menyeringai teriaknya, bajingan keparat, bagus sekali perbuatanmu menggunakan jurus tui santiam hai, mendorong bukit menguruk samudera, disambutnya serangan itu dengan keras lawan keras. Jelas dia bermaksud mengadalkan tenaga dalamnya yang mencapai 60 tahun hasil latihan itu untuk menghajar musuhnya sampai babak belur, sebab menurut perkiraannya, Hoa In Leong pasti akan sanggup menerima serangan sehebat itu. Maka ketika dilihatnya Hoa In Leong sama sekali tidak menghindar ataupun berkelip, malahan disongsongnya telapak tangannya dengan keras lawan keras, tak perkiraan rasa senang dalam hatinya. Siapa tahu dikala sepasang telapak tangan saling beradu, ia segera merasakan tenaga pukulan musuh menekan lalu menghimpit, setelah itu segera ke arah lain secara mengherankan hampir saja tubuhnya ikut terhisap ke samping. Untunglah tenaga dalamnya cukup sempurna. Hawa murninya segera ditekan ke bawah untuk memperkokoh pertahanannya, dengan susah payah berhasil juga dia untuk melepaskan diri dari pengaruh hisapan itu. Bajingan kau cukup hebat teriak tak terasa. Ah ah ah, kamu ini seheran. Menggunakan kesempatan itu sebuah pukulan dengan jurus kuasiu citao, perlawanan akhir dari bintang buas yang terjebak, dilancarkan ke depan serangan itu tajam bagaikan bacokan kampak yang membelah bukit, ibaratnya pula gulungan ombak yang menghantam batu karang di tepi pantai, memaksa huantong mau tak mau musti mundur beberapa langkah untuk mempertahankan diri. Dalam keadaan begini, kecuali dia hanya bisa mematahkan serangan demi serangan yang tertuju ke arahnya, boleh dibilang sejurus serangan balasan pun tak mampu dilancarkan, Leki Uyit yang turut menyaksikan jalannya pertarungan dari sisi kalangan segera berpikir, sepintas lalu tampaknya usia bocah itu baru 7-18 tahunan, tapi tenaga dalamnya sudah sesempurna ini, kalau tidak kugunakan kesempatan pada malam ini untuk menyingkirnya, di lain waktu sudah pas tidak akan merusak bibit bencana yang besar untuk kita semua terbayang kembali sikap mesra Bue Suyok berhadap Hoa In Leong, hawa napsu membunuhnya semakin berkobar, dia merasa berkewajiban untuk membunuh anak muda itu hingga memutuskan niat Bue Suyok yang lebih jauh, hingga dengan demikian Kiu Im Kau jangan sampai hancur di tangan anak muda tersebut. Baru saja dia siap sedia untuk turun tangan, tiba-tiba Hoa In Leong sudah berteriak, Le Tiam Chu, jika kau punya kegembiraan untuk ikut serta, apa salahnya kalau segera menerjunkan diri ke dalam arna sekalipun Le Kiu It itu licik dan banyak tipu muslihatnya, tapi setelah rahasia hatinya disinggung anak muda itu, tak urung sang si juga jago tua itu dibuatnya. Sungguh hebat pertarungan yang sedang berlangsung di tengah gelanggang, angin pukulan meneru-neru, membuat kawanan Jogo Kiu Im Kau yang berada di sekeliling tempat itu sama-sama membubarkan diri. Huan Tong sendiri didesak pula hingga mundur delapan sembilan langkah, sekarang ia sudah terdesak keluar dari pintu gerbang. Pantangan paling besar bagi jago-jago yang sedang bertarung adalah pikiran yang bercabang, begitu Hoa In Leong buka suara, Huan Tong segera menunggangi kesempatan itu sebaik-baiknya. Ilmu langkah Longgo Heng Mi Tiong tua Hoat yang dimilikinya memang tersohor karena hebatnya, beruntun ia maju tiga langkah, tahu-tahu tubuhnya sudah lolos dari jangkauan angin pukulan Hoa In Leong, kemudian setelah mendengus, dia balas menerkam ke muka dan secara beruntun melancarkan delapan buah pukulan berantai. Sekolah Batu Karang Hoa In Leong tegap di tempat semula, tangan kirinya menyerang, tangan kanannya menangkis, tanpa mundur barang satu langkah pun dia melepaskan sebuah pukulan dengan jurus Piantong Putki, berubah tidak menetap. Jurus itu tangguhnya bukan kepalang, dalam kagetnya cepat Huan Tong menghindar dengan menggunakan ilmu langkah Longgo Heng Mi Tiong tun Hoat, nyaris tubuhnya termakan serangan. Hoa In Leong sama sekali tidak mengejar lebih jauh, sambil terbahak-bahak katanya, ah ah ah, rupanya tongcu bagian. Propaganda dari Kiu Im Kau cuma begitu-begitu saja, maaf, Hoa Loji tak bisa menemani lebih jauh sekali berkelebar tahu-tahu ia sudah berada ratusan kaki dari tempat kedudukan semula. Sejak pertarungan berlangsung, dua orang itu selalu menggesarkan badan hingga akhirnya mereka berdua sama-sama berada di luar parkampungan maka tindakan Hoa L.N. Leong yang mengundurkan diri setelah berhasil meraih kedudukan di atas angin ini sama sekali di luar dugaan siapapun, bahkan Leikuit sendiri pun tak sempat untuk menghalangi kepergiannya. Kegusaran Huan Tong sungguh sukar dikedalikan, sambil mengejar dari belakang teriaknya setengah meraung, bajingan cilik dari keluarga Hoa kalau punya nyali hayo jangan lari Huan Tong cu tiba-tiba serem tetan suara teguran yang merdu bagaikan suara keleningan berkumandang memecahkan kesunyian. Huan Tong terkesiap dan cepat menahan tubuhnya, ketika berpaling maka dilihatnya Bue Suyok dengan wajah marah dan memegang tongkat berkepala setengahnya berdiri tegap di depan pintu gerbang. Dari sikap yang begitu angker, Huan Tong segera merasa bahwa keadaan kurang begitu menguntungkan, cepat dia memberi hormat seraya menyebut, hamba di sini di atas raut wajahnya yang cantik bak didadari tiba-tiba di lapisan sikap yang lebih dingin dari es, kata perempuan si Bue itu, Huan Tong cu, meskipun kau cu sudah melimpahkan kekuasaannya kepadaku, aku mengerti bahwa usiaku masih muda dan pengetahuanku masih cetak, ditambah lagi tenaga dalam ku lemah, jauh bila dibandingkan dengan kalian semua, tiba-tiba ia sengaja berhenti berbicara, dengan sorot metu setajam sambil ditatapnya wajah Huan Tong tanpa berkedip, peluh dingin mengucur keluar membasai sekujur tubuhnya cepat-cepat Huan Tong membungkukan badannya memberi hormat. Hamba tahu dosa, harap kau cu melimpahkan hukuman yang setimpal kepada kulekulit yang melihat keadaan tersebut segera berpikir juga, kalau aku menasehatinya secara terus terang, bukan amarahnya yang bisa kupadamkan malah justru ibaratnya minyak bertemu api, kemarahannya pasti makin menjadi ah, mengapa tidak begini saja, sebuah akal yang terasa tetap melintas dalam benaknya, cepat ia memberi hormat kepada Bwe Suyok seraya berkata, kau cu baru saja menempati kursi pemimpin dengan hamba dan Huan Tong cu telah berani melanggar perintah, yaa, kalau tidak dijatuhi hukuman yang setimpal memang kewibawaan tak dapat ditegakkan, begitu ucapan tersebut diutarakan paras muka Bwe Suyok malahan berubah lebih lembut katanya lagi, aku tahu bahwa Letiam cu dan Huan Tong cu berbuat demikian demi kepentingan perkumpulan kami, ditatapnya sekejap wajah kedua orang tajam-tajam, ketika melihat mereka berdua tertunduk ketakutan, ia merenung sebentar kemudian berkata lagi, tapi kalian tak usah khawatir, aku bukan seorang manusia yang melupakan Budi, kalian tak usah membayangkan yang tidak-tidak atas diriku, perkataan kacau terlalu berlebihan cepat-cepat Lek Yulit dan Huan Tong berseru ketakutan, baiklah, dosa atas pelanggaran perintah ini sementara waktuku kesampingkan lebih dahulu, kalian boleh menebusnya dengan membuat pahala di kemudian hari selesai berkata, sambil mengebaskan ujung bajunya dia masuk kembali ke dalam perkampungan, Lek Yulit dan Huan Tong cuma bisa saling berpandangan sambil tersenyum getir akhirnya mereka ke dalam perkampungan, dalam pada itu, Hoa In Leong telah bergeran menuju ke selatan sepeninggalnya dari perkampungan itu, sementara ia masih berlari dengan cepatnya, tiba-tiba terdengar suara teguran dari Chua Wiwi berkumandang dari sisi telinganya, jika baru saja Hoa In Leong terhenti, hembusan angin harum sudah lewat di sisinya dan tahu-tahu Chua Wiwi sudah muncul di sana, waktu sudah tidak pagi bisik gadis itu cepat, kemungkinan besar janji kita dengan kongkong bakal terlambat, mari sambil berjalan kita sambil berbicara benar juga perkataan adikkui dengan kecepatan seperti terbang, mereka lanjutkan kembali perjalanannya menuju ke selatan, meskipun ia belum lama berada di kota Kinleng, tapi pemuda itu mengetahui di manakah letak Yeu Hoa Tai, dengan ketat Chua Wiwi mengikutinya dari samping, sambil berlarian di sisinya, ia berkata lagi, Jiko, oleh karena ku lihat kau lagi bergurau dengan gembiranya bersama Bue Suyok, maka tidak ku kisiki dirimu dengan ilmu menyampaikan suara di manakah aku berada dari suara tersebut, Hoa In Leong tidak menangkap kedengkian atau rasa cemburu di balik nada pembicaraannya, gadis itu berbicara dengan tulus dan lembut, tanpa terasa anak muda itu berpikir, begitu tulus dan halus hati adikkui, bagaimanapun jua, sekalipun harus mati seratus kali, aku tak boleh juga melukai hatinya, berpikir sampai di situ, dia lantas bertanya, kau bersembunyi di mana dalam semak melukar kurang lebih lima kaki, jauhnya di luar ruangan jawab Choa Wiwi. Kemudian setelah tertawa, ujarnya lagi, meskipun Bue Suyok mengatakan kecantikan wajahnya kalah dari aku, HMM, padahal dalam hati kecilnya tentunya menganggap dia sendirilah gadis paling cantik di dunia ini, ketika didengar di balik perkataan itu terkandung juga nada, membandingkan Hoa In Leong segera tertawa. Kenapa kau mesti perdulikan dia Choa Wiwi membungkam sejenak, lalu katanya lagi, Jiko, bila kalian berjumpa lagi di kemudian hari, apakah kau benar-benar juga akan memandangnya sebagai musuh besarmu? Hoa In Leong justru sedang serius karena persoalan itu, maka ia pura-pura tertawa setelah mendengar perkataan itu. Aku sendiri juga tak tahu bagaimana baiknya aku rasa, dalam hal ini kau mesti cepat-cepat ambil keputusan mumpung belum kasih Hoa In Leong rasa segan membicarakan persoalan itu lebih lanjut, cepat dia alihkan pembicaraan tersebut ke soal lain, katanya, aku mempunyai rencanaku sendiri, tak usah kau cemaskan. Coba lihat. Di depan sana adalah bukit Kipusan, hayo cepat kita mendaki ke atas bukit tersebut betapa sempurnanya ilmu meringankah tubuh yang dimiliki dua orang itu, sekalipun belum digunakan sebatas maksimal, toh kecepatannya sudah ibarat hembusan angin. Malam sudah semakin gelap, pintu kota sudah terlanjur tutup, hanya di sepanjang sungai Tsinghua saja yang tampak masih sibuk dengan para pelancong, perau dan sampan hilir mudik di sungai, suaranya nyian, bau arak menambah semaraknya suasana yang hening. Malam itu bulan purnama, baru saja tiba di Yeu Hoa Tai tampaklah Goan Tsing Tai Su duduk bersela di atas puncak. Menyaksikan betapa agung dan wibawanya padri itu, tanpa terasa Hoa In Leong jatuhkan diri berlutut di atas tanah. Kedatangan Boampu terlambat setindak, harap Kong Kong Sudi memaafkan, katanya. Choa Wiwi juga memburu ke depan sambil berkata, Kong Kong, gadis itu langsung menubruk ke dalam pelukannya. Tenaga dalam yang dimiliki Goan Tsing Tai Su sudah mencapai tingkatan yang amat sempurna, tentu saja dia pun tahu akan kehadiran dua orang tersebut. Sambil membuka matanya ia berkata dengan lembut, Leong Ji, tak usah banyak adat, tiba-tiba ia tampak seperti tertegun, kembali serunya dengan suara dalam, Hey Leong Ji, kau sudah makan apa? Mengapa wajahmu begitu cerah dan segar, jauh berbeda seperti keadaan pagi tadi diam-diam Hoa In Leong memuji akan ketajaman mata padri itu, maka dia pun lantas menurunkan semua pengalaman yang telah dialaminya siang tadi. Sehabis mendengar penuturan tersebut, Goan Tsing Tai Su segera memegang nadinya, pejam matu dan melakukan pemeriksaan dengan seksama. Choa Wiwi menunggu beberapa saat, tapi ketika dilihatnya Goan Tsing Tai Su belum juga bersuara ia lantas mendorong bahu kongkongnya seraya berseru dengan manja, kongkong, bagaimana keadaannya setajam semilu sorot metu Goan Tsing Tai Su setelah menghela nafas, sahutnya, keadaan itu sedikit banyak rada mirip dengan tingkat paling atas dari ilmu Buhek Teng Heng Simhoat. Sebab aliran lurus bila bersatu dengan aliran hiar terbaik, muncullah suatu penggabungan tenaga murni yang mahadasyat hore, kalau memang bisa begitukan bagus sekali sorak Choa Wiwi kegirangan. Tapi Goan Tsing Tai Su kembali gelengkan kepalanya namun, Lolap yakin bahwa gejala yang dialami Leong Ji bukan gejala dari tingkat paling atas ilmu Buhek Teng Heng Simhoat, Aai bencanakah atau rejekikah, Lolap tidak berani memastikan agaknya aku harus menjumpai ayahmu lebih dulu untuk membincangkan keadaan ini lebih jauh sungguh kecewa Choa Wiwi setelah mendengar perkataan itu. Hoa Ing Leong juga tercengang, ia berseru, Kongkong, jadi kau telah menjumpai ayahku Goan Tsing Tai Su manggut-manggut, setelah termenung sebentar, tiba-tiba ujarnya kepada Choa Wiwi, Anak Wi, berjaga-jagalah di sini sambil melindungi kami, aku hendak memeriksa lagi keadaan tubuh Leong Ji Choa Wiwi tahu, Goan Tsing Tai Su hendak memeriksa kesehatan Hoa Ing Leong dengan hawa murninya, itulah suatu perbuatan yang sangat berbahaya, sekali bertindak kurang hati-hati miscaya dua orang itu akan mengalami keadaan jalan api menuju neraka. Cepat-cepat dia menghiakan, lalu menyikir dua kaki ke samping dan berjaga-jaga di sana. Goan Tsing Tai Su berpaling pula ke arah Hoa Ing Leong, kemudian berkata, Anak Leong, duduklah bersilah menghadap ke sana, lalu kerahkan hawa murnimu untuk mengelilingi badan. Hoa Ing Leong menyahut lalu duduk bersilah dengan membelakangi padri tua itu. Choa Wiwi sendiri, meskipun diberi tugas untuk mengawasi keadaan di sekeliling tempat itu namun seringkali ia menyempatkan diri untuk menengok kemari. Dia lihat Goan Tsing Tai Su duduk di belakang pemuda itu sambil menempelkan telapak tangannya di atas jalan darah Pek Hwe Eh Hiat dan Mia Bun Hiat, dua buah jalan darah penting di tubuh manusia. Selang sesaat kemudian, tiba-tiba mimik wajah Hoa Ing Leong berubah penuh kerutan, seperti lagi menahan rasa sakit yang luar biasa, peluh bercucuran bagaikan hujan deras. Hampir saja jantung Choa Wiwi meloncat keluar dari rongga tubuhnya, dia tahu bagi orang yang normal maka dikala menyalurkan hawa murninya, mimik wajah orang itu akan kelihatan tenang dan mantap, itu berarti gejala yang ditunjukkan pemuda itu berarti pula sebagai tanda-tanda jalan api menuju neraka. Mendadak Goan Tsing Tai Su berbisik, anak Leong, jangan kau lawan dengan tenaga murni melewat beberapa saat kemudian, tiba-tiba Goan Tsing Tai Su menarik kembali telapak tangannya, peluh yang membasahi tubuh Hoa Ing Leong juga ikut meredah, lalu seperti anak nasi lagi dia menghembuskan napas panjang sambil membuka mata. Bagaimana rasamu sekarang? Anak Leong tegur Goan Tsing Tai Su dengan suara dalam. Sebetulnya Hoa Ing Leong hendak bangkit berdiri, tapi setelah mendengar pertanyaan itu, ia tetap duduk bersela di tanah. Anak Leong tak mampu mengendalikan diri sahutnya tenang. Hei, maukah kau jangan menakut-nakuti orang pinta Choa Wiwi dengan wajah memelas, tapi tak sampai jalan api menuju neraka bukan? Hoa Ing Leong berpaling ke arahnya sambil mengangkat bahu, dia cuma tertawa getir, tidak menjawab. Goan Tsing Tai Su juga merenung sebentar, tiba-tiba ia mengeluaskan sebuah botol porselen dari sakunya, kemudian botol itu diangsurkan ke hadapan anak muda itu. Setelah Hoa Ing Leong menerima botol tadi, Goan Tsing Tai Su baru berkata lebih jauh, telan sebut tir, kemudian duduk bersemedi sambil mengatur pernapasan. Hoa Ing Leong tidak langsung menuruti perintah orang, matanya sempat menangkap tiga huruf kecil di atas botol yang tingginya empat inci itu. Tulisan itu berbunyi, S-I-A-U-Y-A-U-T-I tentu saja dia tahu kalau isi botol adalah pil Y-A-U-T-I-wan yang tak ternilai harganya itu. Kongkong, masa obat ini bisa memunahkan racun ular sakti yang mengeram dalam tubuh kutegurnya. Obat itu dibuat dengan campuran Kim Jian Leong Tan Kau, rumput tulat emas empedu naga, sejenis obat-obatan yang merupakan penawar dari pelbagai macam racun jahat. Aku pikir racun ular sakti pasti dapat ditawarkan pula Hoa Ing Leong kembali berpikir, Y-A-U-T-I-wan merupakan benda mustika dari keluarga Choa, Conggi Heng saja tak mendapat bagian, masa aku yang tidak termasuk anggota keluarga Choa malah mendapat bagian? Apalagi bukan cuma aku yang terkena racun ular sakti. Karena berpikir demikian, dia pun berkata, Ketika Leong Ji terkena racun ular sakti, aku pernah sesumbar dengan mengatakan bahwa racun itu aku kupunahkan dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan obat-obatan, apalagi dengan mengandalkan racun sinbui sisim, ular sakti menggigit hati, tersebut banyak sudah jago lihai daratan kita yang dikendalikan pihak Mokau, aku merasa berkewajiban untuk mencarikan suatu care yang tepat untuk menawarkan pengaruh racun itu Jiko, mengapa kau musti terbuat bodoh teriak Choa Wiwi dengan gelisahnya, obat mustika sudah di depan mata, masa kau hendak menampiknya dengan begitu saja? Apalagi sekalipun banyak orang terkena racun itu, obatnya kan cuma dua butir doang aku tahu obatnya cuma dua, tapi asal dilumarkan dengan air, sekalipun kemujarabannya akan jauh berkurang, toh racun tersebut dapat kita tawarkan kalau begitu, simpanlah sebutir untuk dirimu sendiri pinta Choa Wiwi lagi. Dengan cepat loa ingliong menggeleng. Tak usah, aku khawatir sebutir tak cukup. Tapi kau sendiri juga terkena racun jahat teriak gadis itu makin gelisah, bila orang-orang itu masih mempunyai sedikit liang sim, mereka pasti akan riku untuk menerimanya, sebab bila mereka terima pemberian tersebut, menunjukkan pula kalau mereka tak punya liang sim, HMM. Manusia semacam ini, lebih baik kan mampu sekalian dalam cemasnya, gadis itu berbicara asal buka suara, dia lupa kalau perkataannya terlalu kasar dan tak pantas. Anak Wi, kau tak usah banyak bicara lagi tiba-tiba Goan Cinta Isu menukas. Setelah termenung sebentar, dia berkata lebih jauh, bukan lantaran obat itu adalah obat dewa maka kita beri nama Yeautiwan, Pil Mirwana, adalah karena obat itu dibuat oleh Chousu dalam sebuah gua kuno di lembah bukit Xiao Yeauti, maka pil itu dinamakan pula Yeautiwan, dikala obat itu selesai dibuat, Chousu pernah berkata begini, dengan sorot metu yang tajam dia matinya sekejap kedua orang muda-mudi itu. Meskipun Hoa In Leong berdua rada heran karena secara tiba-tiba padri itu menceritakan soal yang sama sekali tak ada sangkut pautnya, tapi mereka tahu bahwa dibalik perkataan itu tentu mengandung maksud-maksud tertentu, maka dengan tenang mereka mendengarkan perkataan kakek itu lebih jauh. Goan Cinta Isu menghela nafas panjang, lanjutnya setelah berhenti sebentar, dia orang tua berkata demikian, obat mustika dibuat untuk menolong masyarakat, dia berharap pada suatu ketika Yeautiwan bisa dipakai untuk menyelamatkan beratus-ratus orang. A.A.A.I, sungguh memalukan kalau dibicarakan kembali, dalam 300 tahun terakhir ini, di antara 8 butir Yeautiwan yang telah terpakai, ada 5 butir di antaranya dipakai demi kepentingan keluarga persilatan Kim Leng pribadi, sedang 3 butir lainnya dibeserikau kepada orang lain yang sedikit banyak masih ada hubungannya juga dengan keluarga persilatan Kim Leng mendengar sampai di situ, Choa Wiwi dapat menebak maksud hati Kong Kongnya, bukankah dengan ucapannya itu berarti pula bahwa Goan Cinta Isu telah menyetujui dengan jalan pikiran Hoa In Leong. Apa yang selalu menjadi beban pikiran Choa Wiwi selama ini adalah keselamatan Hoa In Leong, ia sangat tak setuju dengan keputusan Kong Kongnya, tapi lantaran Goan Cinta Isu berbuat demikian demi kepentingan orang banyak, maka dia tak berani terlalu banyak mendebat. Hoa In Leong segera bangkit sambil menyerahkan kembali botol itu ke tangan Goan Cinta Isu tapi dengan cepat padari itu gelengkan kepalanya berulang kali. Lebih baikkah saja yang menyimpan botol itu, siapa tahu kalau di kemudian hari sangat dibutuhkan untuk menolong jiwa orang? Yeaa, watak lolap memang dasarnya malas, aku merasa agak kesegan untuk banyak bergerak lagi, Hoa In Leong tidak banyak berbicara lagi, dia masukkan botol itu ke dalam saku, tiba-tiba tangannya menyentuh kemalah hijau batas buku yang ditemukan di rumah tabib sosial, hatinya segera bergerak, sambil diangsurkan kehadapan Seng Padri itu, ujarnya, Kong Kong, di atas batas buku ini tercantum aneka ragam jurus ilmu pukulan yang kalut, apakah Kong Kong dapat memberi penjelasan Coa Wiwi ikut berseru tertahan, dia mengambil keluar juga botol porselen yang berasal dari sakutan Beng Tat, sambil diberikan kepada pada ritual itu katanya, Kong Kong, silahkan kau periksa juga isi botol ini Goan Cinta Isu sekalian menerima botol itu, mula-mula dia periksa dulu batas buku yang di atasnya terukir Kiyu Chi Kiong Chong Keng Kengkai, catatan kitab silat yang terdapat dalam istana Kiyu Chi Kiong, sekalipun huruf-hurufnya sangat lembut sebesar kepala lalat, namun dengan adasar tenaga dalam yang dimilikinya, semua tulisan itu dapat dibaca dengan amat jelas. Selesai membaca tulisan itu, dengan wajah agak berubah, berkatalah pada ritual itu, Yeaa, Kiyu Chi Sinkun memang tak malu disebut manusia paling berbakat dalam dunia persilatan, tak nyana dengan kecerdasan otaknya ia berhasil menciptakan serangkaian ilmu silat yang mahadasyat semacam ini, sungguh hebat, sungguh hebat. Batas buku Kemala Hijau itu diangsurkan kembali ke tangan Hua Ing Leong, kemudian ujarnya lebih jauh, sekalipun catatan ilmu silat itu semeraut dan kacau balau tak karuan, aku percaya dengan kecerdasanmu tak sulit untuk menyusun kembali semua kepandayan itu. Memang, ilmu silat yang ada di situ jauh berbeda dengan aliran ilmu silat keluargamu, tapi percayalah, sumber dari segala ilmu silai adalah satu, sampai dimanapun luasnya kepandayan silat yang ada di dunia ini dasarnya selalu sama, tak sulit bagimu untuk mendalami serta memecahkannya. Hua Ing Leong mengiakan berulang kali lalu masukkan benda tersebut ke dalam sakunya. Dalam pada itu, Goan Chin Tai Su telah mencabut penutup botolnya serta membauisi botol tersebut, mendadak paras mukanya berubah hebat, cepat-cepat botol itu ditutup kembali. Sungguh lihai, sungguh lihai gumamnya. Kongkong, adakah sesuatu yang tak berestanya Chow Ah Wiwi kemudian dengan gelisah? Goan Chin Tai Su menarik napas panjang-panjang, paras mukanya pulih kembali seperti sedia kalah sambil menggeleng katanya, masih untung aku tak apa-apa, aai. Entah cairan apa yang tersimpan dalam botol itu, hanya membau sebentar saja kepalaku langsung pusing tujuh keliling. Dari mana kalian dapatkan benda itu, aah. Masa Kongkong sendiri juga hampir tak tahan teriak Chow Ah Wiwi terperanjat, untung aku tidak lancang tangan membuka tutup botol itu lebih dulu, coba kalau tidak, bisa jatuh tingsan seketika itu juga benda itu milik empek Ye U Ho A In Leong menerangkan. Ak-ah-ah. Masa Ye U Siang Teksi Bocah itu juga menyimpan benda sejahat ini seru Goan Chin Tai Sukah Ranan, coba kau terangkan lebih jelas lagi biar aku yang bercerita selah Chow Ah Wiwi cepat-cepat. Maka dia pun lantas mengisahkan kembali pengalamannya ketika menemukan benda itu serta sekalian mengisahkan juga pertarungan yang berkobar pada malam itu, akhirnya dia menambahkan, jika dugaan anak Wi tidak salah, isi botol itu pastilah obat campuran dari Subok Tian Gao, kehilangan langit 4 meter, serta Sam Chiyok Pek Chu, laba-laba hijau berkoki tiga, bukankah begitu dengan tenaga Goan Chin Tai Su mendengarkan kisah itu hingga selesai, lalu sambil menyerahkan botol tadi ke tangan Ho A In Leong, ia berkata pula, lolap kurang begitu mengerti. Tentang ilmu obat-obatan, ibumu sebagai ahli waris dari Kiu Tok Sian Chi tentu jauh lebih mengerti daripada aku, lebih baik bawalah botol ini dan serahkan kepada ibumu, biar dia yang membuatkan analisa untukmu. Yang disebutkan sebagai ibumu bukan Pekun Gie, ibu kandung Ho A In Leong, melainkan ibu pertamanya yakni Chin Wan Hong. A-a-a-i, entah sampai kapan aku baru pulang, pikir Ho A In Leong diam-diam. Berpikir sampai di situ, dia terima juga botol itu sembari berkata, Bu Am Pu tidak jadi pergi ke Bukit Maosan untuk berlatih tenaga dalam lagi Goan Chin Tai Su menghela napas panjang. A-a-a-i, sebetulnya lolap hendak menggunakan manfaat dari racun ular itu untuk melatih tenaga dalammu hingga mencapai tingkatan yang paling tinggi dalam waktu 3-5 tahun, Ho A In Leong segera berpikir, semula kukirah yang dimaksudkan Chiampo ini sebagai waktu singkat adalah 3-5 bulan, tak taunya begitu lama, siapa yang sabar menunggu sekian lama. Tapi kalau dipikir kembali dengan jangka waktu 60 tahun yang biasanya dibutuhkan orang untuk mencapai tingkatan paling tinggi, 3-5 tahun memang terhitung cukup singkat. Tiba-tiba ia merasa Goan Chin Tai Su tutup mulut di tengah jalan, ketika ia menengok ke depan, tampak paderi itu sedang berkerut kening, rupanya ada sesuatu persoalan yang sedang ia pikirkan. Co A Wiwi sangat tercengang serunya tertahan, Kong Kong, cepat Lo A In Leong menarik tangan gadis itu sambil berbisik, jangan ribut dulu, tentu Kong Kong sedang memikirkan suatu persoalan yang penting, dan persoalan itu butuh penyelesaian secepatnya Co A Wiwi mencibirkan bibirnya dan tidak berbicara lagi. Setelah hening sejenak, tiba-tiba Goan Chin Tai Su membuka sepasang matanya, setajam cahaya bintang di tengah kegelapan matanya itu, dari sini dapat diketahui bahwa tenaga dalam yang dimilikinya telah mencapai puncak kesempurnaan yang luar biasa, ini membuat sepasang muda mudi itu amat terperanjat. Leong Ji terdengar Goan Chin Tai Su berkata lagi dengan serius, Lo A Lap mempunyai suatu akal bagus yang kemungkinan besar sangat bermanfaat bagi usahamu memusnahkan pengaruh racun ular sakti, selain itu mungkin juga akan menambah kesempurnaan tenaga dalammu, cuma saja care ini sangat berbahaya serta membawa resiko yang besar salah-salah akan mengakibatkan kematian yang mengerikan, entah bagaimana pendapatmu dari keseriusan dan sikap berat yang ditunjukkan Goan Chin Tai Su, Ho A In Leong tahu bahwa persoalan itu luar biasa sekali, tapi bukankah Goan Chin Tai Su sendiri pun tidak begitu yakin dengan caranya? Sebagai pemuda yang gagah perkasa, Ho A In Leong bukan type manusia yang serakah akan sesuatu yaak kecil dengan mengorbankan masalah besar, sebetulnya tawaran tersebut hendak ditolak. Tapi secara tiba-tiba hatinya agak bergerak, segera pikirnya, aha, tidak benar. Si Ampo ini bukan manusia. Sembarangan, kalau toh tujuannya adalah untuk menyempurnakan kepandaian seorang Bo Ampo tak mungkin dia akan mencarikan suatu kera yang semena menil atau dengan perkataan dibalik rencananya itu tentu mengandung suatu keyakinan besar. Cuma saja ia tidak mengutarakan sebab khawatir akan mengacau pikiran orang belaka dalam waktu singkat. Pelbagai pikiran sudah berkecambuk dalam benaknya, tiba-tiba dia angkat kepala dan menyahut dengan serius, Bo Ampo sudah mengambil keputusan, Anak Leong, harapan untuk mencapai kesuksesan teramat kecil, aku harap pikirkan kembali persoalan ini semasak-masaknya tukas Bo Ancing Tai Su lagi. Tiba-tiba Chowawi menjatuhkan diri ke dalam pelukan Hoa In Leong, lalu bisiknya pula dengan lembut, Jiko, kalau toh Kong Kong sudah berkata demikian, lebih baik urungkan niatmu untuk menempuh marah bahaya sebesar ini adikku Hoa In Leong membelai rambutnya yang halus dengan penuh kasih sayang, masa kau tidak percaya dengan keputusan ini Chowawi mengangguk. Nah, kalau percaya itu lebih baik kata Hoa In Leong sambil tersenyum, kemudian kepada Go Ancing Tai Su tambahnya, Kong Kong, tolong bantulah anak Leong untuk menyempurnakan diriku dalam hati Go Ancing Tai Su menghela nafas, pikirnya, bocah ini memang betul-betul cerdas, ternyata isi hatiku berhasil lihat tebak beberapa bagian. Maka sambil manggut-manggut katanya, sekalipun tindakan ini sangat bahaya, tapi lolap yakin 80% pekerjaan akan berhasil, kau tak usah khawatir sebab pikiran dan perasaan yang tawar justru merupakan saat yang paling baik untuk melakukan tindakan ini Hoa In Leong tertawa. Kong Kong tak perlu cemas, anak Leong percaya masih sanggup menghadapi segala keadaan dengan perasaan yang tenang Go Ancing Tai Su manggut-manggut, ia periksa sekejap keadaan di sekitar sana, lalu berkata, tempat ini terbuka sama sekali tidak terlindung dari pandangan orang, tidak cocok untuk melakukan rencana kita, mari kita cari sebuah gua saja sebetulnya Chowawi hendak menghalangi niatnya itu, tapi ia berpikir lebih jauh, yaa, bagaimanapun juga bila ia ketimpa musibah, aku juga tak ingin hidup, daripada percuma menasehati dirinya, akan lebih baik aku membungkam dalam seribu bahasa saja karena berpendapat demikian, perasaannya jadi lebih lega dan santai, tanpa disadari bibit cinta yang tertanam di hati kecilnya ikut pula bertambah tebal. Mendengar perkataan itu, dia lantas berkata, dulu Iji sering kemari mencari batu-batu indah, aku sudah hafal dengan keadaan di sekitar sini. Tak jauh dari tempat ini terdapat sebuah gua batu yang dalamnya lima-enam kaki, tempatnya kering dan bersih, bisa kita pakai sebagai tempat berteduh. Goan cinta isu manggut-manggut. Sekalipun radaan kecil sedikit, tapi tak apalah, hayo kita ke situ seraya berkata ia lantas bangkit berdiri, biar anakwi membawa jalan seru gadis itu sambil turun dari puncak itu lebih dulu. Gua yang dimaksudkan letaknya di lereng bukit bersebelahan dengan sebuah tebing yang curam, di muka gua merupakan sebuah tanah datar yang luasnya sepuluh kaki persegi, hutan bambu amat subur, meski gua itu tidak terlalu dalam, tapi cekup lebar dan datar. Keadaan semacam ini semestinya amat cocok sekali dengan selera ketiga orang itu. Setelah masuk ke dalam gua, Goan cinta isu memerintahkan Chowiwi berjaga-jaga di depan gua, lalu menitahkan Hoa In Leong duduk bersila, sementara dia sendiri duduk di belakang Hoa In Leong. Chowiwi berdiri di luar gua, sekalipun demikian, sepasang matanya yang jeli menatap kedua orang itu tak berkedip. Gua itu cukup gelap, namun tidak sampai menghalangi daya penglihatannya. Waktu itu Goan cinta isu bersilah sambil menyalurkan hawa murninya, tiba-tiba secepat sambaran kilat dialancarkan totokan untuk menotok jalan darah Kek Gi, Kan Gi serta Pit Gi sementara telapak tangannya ditempelkan di atas jalan darah Tian Chu Hiat. Beberapa jalan darah itu termasuk urat-urat penting yang menghubungkan syaraf kaki, pusat dan pantat semuanya termasuk jalan darah yang teramat penting di tubuh manusia. Chowiwi bukannya tak tabu kalau Goan cinta isu sedang berusaha membantu Hoa In Leong untuk memunahkan pengaruh racun jahat, tapi terbayang kembali penderitaan yang telah ia saksikan ketika masih ada di Yeuho Atai, bergidik juga hatinya sampai-sampai badan ikut gemetar keras. Hu Yan Kiong manusia berdebah umpatnya dalam hati, kau memang manusia terkutuk yang patut diberi hajaran. Tunggu saja tanggal mainnya suatu ketika nonamu pasti akan suruh kau merasakan betapa menderitanya bila disiksa mati tak bisa hidup pun susah sementara dia masih melamun Goan cinta isu sudah menarik kembali telapak tangannya sambil mundur setengah langkah, gadis itu tahu kongkongnya kembali akan mengeluarkan ilmu simpanan baru saja dia akan menengok lebih lanjut tiba-tiba dari luar gua berkumandang suara ujung baju tersampok angin, kalau didengar dari suara tersebut jelas ada seorang jago lihai yang sedang menuju ke arah gua dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya. Cepat-cepat ia berpaling, di antara cahaya rembulan tampak sesosok bayangan manusia sedang berkelebat mendekat dengan kecepatan luar biasa, dan waktu singkat jarak orang itu tinggal lima kaki saja dari depan gua, berhenti bentaknya dengan suara lantang. Tapi begitu suara bentakan meluncur keluar dari mulutnya, gadis itu merasa menyesal sekali. Ia menyesal karena terlalu memburu nafas, belum melihat jelas arah tujuan bayangan abu-abu itu, dia sudah membentak lebih dahulu, padahal orang itu cuma numpang lewat belaka. Dengan perbuatannya ini bukankah sama artinya dengan ia memberitahukan letak persembunyiannya kepada orang lain. Betul juga, begitu mendengar suara bentakan itu, seremtak orang tadi berhenti lalu berkelebat menuju ke depan gua, dengan sepasang matanya yang tajam bagaikan semilu dia awasi balik gua yang gelap tajam-tajam. Setelah bayangan abu-abu itu berhenti di depan gua, Coa Wiwi baru dapat kenali orang itu sebagai seorang tukoh berusia setengah bayar yang memakai jubah kependekaan warna abu-abu, membawa sebuah hutin dan berparas muka bersih. Gadis itu tahu, gua sekecil ini tak akan mengelabungi jagoan selihai orang itu, apalagi setelah ia bersuara. Dalam keadaan demikian, buru-buru ia melirik sekejap ke arah Hoa In Leong, tampak gua ancing tai su masih duduk bersela di tanah, telapak tangan kanannya menempel di atas jalan darah leng tai hiat di atas punggungnya. Gadis itu tidak membuang wakta lagi, sekali loncat ia sudah menerobos keluar dari dalam gua. Sejak mendengar suara bentakan yang nyaring dan merdu, Cukoh berbaju abu-abu itu sudah tahu kalau orang itu adalah seorang nona, tapi rupanya dia tak menduga kalau kecantikan wajahnya begitu merawan. Di bawah cahaya rembulan, tampak Coa Wiwi ibaratnya Dewi Sianggau yang baru turun dari kahyangan. Ia berseru tertahan, lalu setelah berpikir sebentar, disiknya di dalam hati. Ah ah ah, jangan-jangan dia makah sambil menuding dengan senjata hutinnya, dia bertanya, apakah pengkau si Coa? Sebetulnya Coa Wiwi hendak minta maaf lalu berusaha menggiring Cukoh itu agar meninggalkan tempat tersebut, tapi sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, tiba-tiba Cukoh berbaju abu-abu itu sudah menyebut namanya lebih dahulu, ini membuat nona tersebut jadi kaget. Sianggau, dari mana kau bisa tahu serunya keheranan? Mengetahui bahwasannya apa yang diduga tak salah, Cukoh berbaju abu-abu itu kembali berpikir, ah ah ah. Buda ini memang benar-benar memiliki kecantikan wajah yang luar biasa, setelah Ternoda Giyokji memang tak punya harapan lagi, apalagi dengan kehadiran dirinya, sudah terang hal itu tak mungkin terjadi berpikir demikian, dia lantas tertawa seraya berkata, Hoa yang si bocah kunyuk itu kenapa tidak ikut datang? Dari nada suara Chowawiwi sudah tahu kalau orang bermaksud jelek, timbul rasa was-was dalam hati kecilnya. Dia tak ada di sini jawabnya cepat-cepat. Padahal sejak kecil dadis itu tak pernah berbohong, maka setelah ucapan tersebut diutarakan keluar, warna semu merah karena jengah dengan cepat menjalar di atas pipinya yang putih. Tokoh berbaju abu-abu itu bukan orang bodoh, dalam sekilas pandangan saja dia sudah mengerti apa gerangan yang sedang terjadi. Dengan suara dingin kembali ia menegur, apakah Hoa In Leong sedang berlatih ilmu Chowawiwi merasa terkesiap. Sungguh lihai tukoh itu demikian batinya. Lama sekali setelah berdiri tertegun, nona itu menegur lagi, siapa kau tukoh berbaju abu-abu itu menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menjawab mendadak dengan senjata hutinnya. Dia sapu batok kepala gadis itu. Berbareng dengan sapuan tadi beratus-ratus bulu kodanya yang lembut membuyar hebat dan serentak mengancam jalan darah penting di seluruh tubuh Chowawiwi. Kiranya tukoh berbaju abu-abu itu merasa bahwa wajah Chowawiwi makin dilihat tampak semakin cantik ini membuat napsu membunuh yang berkorban. Dan dalam dadanya sukar dikendalikan lagi malah makin ditekan napsunya makin berkorban. Akhirnya dia tak tahan dan serang ampun dilancarkan. Chowawiwi tidak menyangka kalau dirinya bakal diserang, kejut dan marah gadis tersebut menghadapi keadaan tersebut. Hei, apa-apaan kau tegurnya dengan marah langkahnya mundur dengan sempoyongan ibarat angin yang berhembus lewat. Begitu mundur tubuhnya maju kembali ke muka sambil melancarkan sebuah pukulan, dia khawatir tokoh berjubah abu-abu itu mendapatkan peluang yang ada untuk menerobos masuk ke dalam gua. Meski agak terkejut dalam hatinya, cukoh berjubah abu-abu itu tak sampai memperlihatkan perasaannya itu di luaran, dia tertawa dingin, tiba-tiba senjata hutinnya diputar dan sereet tahu-tahu bulu kuda yang lembut itu sudah menggulung pergelangan tangan lawan, menyusul kemudian. Ujung baju sebelah kirinya dikebaskan ke depan, dengan membawa hawa pukulan yang cukup kuat menyergap dada Chowawiwi. Hebat juga cukoh ini pikir gadis Chowawi dalam hatinya, baik waktu menyerang maupun dikala berganti jurus, semuanya dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa, tak malu kalau disebut seorang tokoh nomor satu dalam dunia persilatan, mungkinkah dia adalah anggota Hian Bengkau di hati dia berpikir, lapak tangan kirinya sama sekali tidak menganggur, dengan suatu pukulan yang kuat ia dobrak ancaman musuh, sementara jari tangan kanannya diperkencang hingga seperti tombak untuk menyodok jalan darah Chiang Tai Hiat di tubuh Seng Tukoh. Mendengkol Tukoh berbaju abu-abu itu karena dirinya diserang secara bertubi-tubi tanpa diberi kesempatan untuk bertukar nafas. Budak sialan sumpahnya di hati, kau tak usah sok, hati-hati dengan pembalasanku tentu saja dia tak tahu kalau Hoa In Leong ketika itu sedang bersemedi dan mencapai keadaan yang paling berbahaya, lantaran kuatir mengganggu konsentrasi kekasihnya, maka ia bertindak dekat. Dengan suatu lompatan cepat Tukoh berbaju abu-abu itu mundur dua kaki ke belakang. Huruf Besaro Legahakti Chowawiwi setelah musuhnya mundur, seperti bayang anda menyusul ke muka dan secara beruntun melancarkan tujuh buah serangan berantai. Buda Ingusan, kau berani kurang ajar kepada ku teriak Tukoh berbaju abu-abu itu naik darah. Badannya mengegos ke samping menghindarkan diri dari serangan itu, kemudian senjata Hutimnya direntangkan untuk menghalau gerak maju lawan, sementara gagang Hutim dipakai untuk menyodok jalan darah Chiang Bun Hiat. Mereka bertempur dengan gerakan yang sama-sama cepatnya, dalam waktu singkat 20 gebrakan sudah lewat. Cukoh berjubah abu-abu itu memang tangguh, semua jurus serangan yang dipakai merupakan jurus-jurus aneh yang sakti, dia pun berusaha menghindari bentrokan-bentrokan secara kekerasan. Setiap ada kesempatan, yang diancam adalah jalan darah-jalan darah kematian yang ditubuh lawan di mana cukup tertonjok satu kali sajar kalau tidak mampu seng korban hikal terluka parah. Cho Awiwi khawatir pertarungan yang berlangsung akan mengganggu komentrasi Hoa In Hong, maka selama pertarungan berlangsung, ia selalu membungkam dalam seribu bahasa. Karenanya kecuali angin pukulan yang menderu-deru, hampir boleh dibilang tak ada suara lain. Tapi dengan demikian, maka makin bertarung mereka semakin jauh meninggalkan mulut gua, waktu itu jaraknya sudah mencapai 10 kaki lebih. Lama-kelamaan Cho Awiwi mulai hilang sabarnya, dia berpikir lagi, tenaga dalam yang dimiliki trukoh ini luar biasa. Hebatnya kalau pertarungan harus dilangsungkan terus dengan cara begini, entah sampai kapan habisnya, apalagi sudah terlalu jauh ketinggalan gua, tindakan ini kurang menguntungkan berpikir demikian. Sepasang telapak tangannya segera melancarkan serangan bersama, tangan kiri menyerang dengan jurus Jit Guat Siang Tui, matahari dan rembulan saling mendorong, sementara tangan kapannya menyerang dengan jurus Tuoye Ausiu Jit, kota angin berhembus-hembus, terkesiap cukoh berbaju abu-abu menghadapi ancaman sedasyat itu, pikirnya dengan jantung berdebar, Hebat benar perempuan ini, belum pernah ku jumpai ilmu pukulan seaneh ini dalam dunia persilatan sepintas lalu. Dua buah serangan itu tampaknya memang sederhana dan tiada sesuatu yang aneh, padahal cukup dengan berputar sambil menekan ke depan, maka dibalik hembusan angin pukulan yang amat tajam, terselit gerakan pet ke dan tai hek yang sukar dipecahkan. Karena tak berani menyambutnya dengan kekerasan, ia melejit ke samping lalu menyusup beberapa kaki di samping Choa Wiwi. Tercengang juga gadis Wiwi karena serangannya meleset, dia berpikir pula, cepat dan jitu sekali gerakan tubuh cukoh itu, aku rasa dua tingkat lebih hebat dari ilmu Gi Heng Huan Wi, bergesar tubuh berganti tempat, malah tidak berada di bawah kepandayan Longgo Heng Siantun Hoat dari Kiu Im Kau. Sementara itu cukoh berbaju abu-abu tadi sudah berseru kembali dengan suara dingin, ilmu pukulan bagus, tenaga dalam sempurna. Cuma sayang Pinto ingin minta petunjukmu lebih jauh.